Informasi lain sekarang, aktivitas Gunung Bromo kembali meningkat. Bahkan sempat terjadi letusan selama beberapa detik. Meski terjadi letusan, warga diminta untuk tidak panik. Letusan secara tiba-tiba ini diduga karena energi yang akan dikeluarkan. Terhambatnya oleh derasnya hujan, kemudian sempat terjadi letusan namun warga diminta untuk tidak panik. Pasalnya letusan ini tidak terlalu membahayakan asalkan warga berada di radius yang aman, yaitu jarak 3 km dari Puncak Kawah. Guna mengantisipasi terpaparnya debu vulkanik, petugas membagikan penutup hidung atau masker kepada warga. Selain itu, petugas juga menyediakan posko dan puskesmas untuk pertolongan pertama. Warga juga diminta untuk memeriksakan kesehatannya pasca erupsi Gunung Bromo yang masih terjadi hingga saat ini.